Kisah dimulai dengan pasukan khusus yang sedang menjalankan misi untuk menangkap sekelompok imigran ilegal yang melintasi perbatasan Amerika dan Meksiko. Namun saat para imigran berkumpul, tiba-tiba ada seorang pria yang melarikan diri. Saat berada di tepi jurang, ia kemudian membuka tasnya yang berisikan bom. Pria tersebut kemudian berdoa sebentar dan kemudian meledakan bom tersebut. Akibatnya, pria tersebut tewas bersama empat petugas keamanan. Oleh karena itu, pemerintah Amerika segera mengirimkan pasukan khusus lain untuk menyelidiki kejadian ini. Di sisi lain, sekelompok orang yang mencurigakan memasuki sebuah toko di Kansas City. Tiba-tiba beberapa bom meledak di toko tersebut. Sama seperti orang yang tewas di tepi jurang, para pelaku bom juga berdoa sebelum meledakan diri dan orang-orang di sekitarnya. Karena teror terus-menerus terjadi, James Rilley, yaitu Menteri Pertahanan Amerika Serikat, akhirnya berpidato. Dia mengancam para teroris dan berjanji untuk menangkap mereka sesegera mungkin. Sementara itu, ada agensi IA yang paling kejam bernama Matt Gripper. Kali ini, dia dan pasukannya sedang menjalankan misi di Teluk Somalia. Misi mereka adalah menghabisi kelompok kriminal yang bersembunyi di tempat terpencil. Besokan harinya, Matt kemudian menginterogasi pemimpin penjahat bernama Bashir. Awalnya, Bashir tidak mau mengaku ada kaitannya dengan pihak Yaman yang meledakan bom di Kansas City. Namun, Matt mengetahui bahwa Bashir adalah orang yang memberikan akses kepada teroris untuk berlayar ke Meksiko. Lalu, Matt kemudian bertanya kepada Bashir siapa yang membayarnya. Sayangnya, pria tersebut enggak membeberkan apapun. Karena itu, Matt harus menghabisi adik Bashir tersebut agar dia buka mulut. Tak lama kemudian, Matt akhirnya mendapatkan informasi dari Bashir. Menurut pria Somalia tersebut, para teroris ini ada hubungannya dengan Carlos Reyes. Saat itu, dia adalah mafia kartel paling kuat di Meksiko. Di tempat lain, kita kemudian diperkenalkan dengan seorang remaja bernama Miguel yang tinggal di daerah perbatasan dan sering membolos sekolah. Setiap hari, dia bergaul dengan sepupunya bernama Hector. Namun, suatu hari, Miguel tiba-tiba diundang ke kartel tempat Hector bekerja. Ia bahkan diberikan sejumlah uang agar ia mau bergabung dengan organisasi tersebut. Adegan kemudian beralih menampilkannya Matt Greeper yang sudah berada di Amerika Serikat. Tanpa membuang waktu, dia pun langsung menemui James. Setelah Matt masuk ke dalam ruangan, James pun kemudian memulai rapatnya. Menurutnya, kartel narkoba Meksiko adalah teroris sebenarnya. Mereka memanfaatkan teroris lain untuk menyebabkan kekacauan di Amerika. Hal ini dilakukan agar penyelundupan dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Matt punya rencana gila. Dia akan membuat dua kartel terbesar di Meksiko ke dalam konflik. Kedua kartel tersebut adalah Matamoros dan kartel yang dipimpin oleh Carlos Reyes. Agar rencana ini terlaksana, mereka harus menculik putri bungsu Carlos bernama Isabel. Mendengarlah itu, semua orang tercengang karena operasi ini terlalu berbahaya. Namun di sisi lain, mereka tidak punya pilihan sehingga James memerintahkan Matt untuk bermain kotor. Namun dengan satu syarat. James meminta Matt untuk tidak menggunakan pasukan khusus Amerika. Dan ini berarti Matt harus merekrut tentara bayaran untuk menjalankan misi ini. Di malam hari, Matt bertemu dengan pihak ketiga bernama Troy untuk menyewa tentara bayaran dan senjata mereka. Dia bersedia membayar mahal karena seluruh biayanya akan ditanggung kementerian. Setelah itu, Matt pun langsung terbang ke Bogota untuk menemui sahabatnya bernama Alejandro, yaitu pembunuh bayaran paling kejam di Amerika Latin. Alasan Matt memintanya bergabung adalah karena Carlos juga terlibat dalam pembantaian keluarga Alejandro. Jika Carlos tidak semati, maka balas dendamnya akan terbayarkan. Untuk memulai konflik ini, Alejandro kemudian memutuskan untuk menghabisi pengacara dari kartel Matamoros. Sebelum membunuh pengacara tersebut, Alejandro memerintahkan dia untuk memakai kacamata agar dia dapat melihat wajah Alejandro dengan jelas. Setelah pengacara itu memakai kacamatanya, Alejandro kemudian menembaknya dengan sangat kejar. Akibat pembunuhan sadis tersebut, beritanya pun menyebar dengan cepat. Selagi orang-orang fokus pada berita, Matt dan timnya akan melanjutkan misi mereka untuk menculik Isabel. Di sisi lain, Isabel masih di sekolahnya dan seperti ayahnya, dia tumuh menjadi gadis yang kurang ajar. Hampir setiap hari dia berkelahi dengan teman-teman sekelasnya. Faktanya, sang guru begitu stres dan kelelahan ketika Isabel membuat masalah. Namun, seserius apapun masalahnya, pihak sekolah tidak akan berani mengeluarkan Isabel. Meski korban mengeluarkan darah, ia tetap aman karena ayahnya. Saat pihak sekolah berbunyi, Isabel kemudian langsung dijemput oleh pengawalnya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Matt Gripper dan timnya telah menargetkan mereka. Pertama, Matt mematikan semua sinyal di area tersebut. Kemudian, Matt memblokir mobil Isabel. Selanjutnya, Matt dan yang lainnya bergegas menculik Isabel. Mereka memasukkan gadis itu ke dalam mobil lalu menutupi kepalanya. Sementara itu, Alejandro menghasilkan salah satu pengawal Isabel. Ia berpura-pura menjadi anggota Kartel Matamoro sehingga penjaga melaporkannya ke Carlos Reyes. Matt terus memantau rumah Carlos. Di dekat tempat itu, terjadilah peristiwa penembakan yang diduga dilakukan anak buahnya. Matt kemudian memerintahkan tim penyadap untuk menelusuri posisi Carlos. Saat Matt sibuk di ruangan komunikasi, Alejandro membawa Isabel ke rumah persembunyiannya. Namun, karena Isabel masih belum bisa melihat wajahnya, Alejandro memerintahkan anak buahnya untuk mengunci gadis itu di dalam kamar. Lalu, Alejandro melanjutkan misinya dengan berpura-pura menjadi polisi Amerika. Dia bekerjasama dengan kepolisian setempat untuk melakukan misi tersebut. Dengan begitu, Isabel akan mengira dirinya diculik oleh Kartel Matamoro. Dia kemudian membawa Isabel ke tempat yang aman lalu menginterogasinya. Alejandro akan terus melakukan hal ini hingga Matt memberinya instruksi selanjutnya. Sebelum melanjutkan misi, Matt dan Alejandro meminta bantuan teman lama mereka bernama Raphael. Di sini, Matt berencana memindahkan Isabel ke dekat markas Kartel Matamoro. Ia ingin memastikan perang antara dua kartel terbesar itu terjadi. Mendengar hal itu, Raphael pun siap membantu mereka. Usai pertemuan, Matt hendak pergi namun mobilnya hampir menabrak Miguel di tempat parkir. Saat itu, Miguel bertatap mata dengan Alejandro. Lalu, Miguel menjadari bahwa mobil itu milik polisi Amerika. Sore harinya, Miguel pergi ke Meksiko bersama Hector. Di sana, ia bertemu dengan seorang petinggi Matamoros bernama Galo. Hector kemudian mengundang Miguel ke sana agar Miguel resmi menjadi anggota kartel. Di tempat lain, Isabel akan segera dipindahkan ke daerah Matamoros. Alejandro kemudian memberikan rompi anti peluru padanya agar gadis ini tidak terluka. Dalam perjalanan, situasi tampak terkendali sesuai rencana mereka. Tidak ada gangster lain yang menghalangi mereka berkat bantuan Raphael yang telah menyetujui kepolisian Meksiko. Namun, Isabel tampak curiga dengan mata Matt. Selain itu, mereka tidak berhenti di perbatasan dan melewati jalan tanah. Beberapa saat kemudian, tim Matt dan Alejandro diserang oleh polisi federal. Tampaknya, mereka dibayar oleh Carlos. Mau tidak mau, Matt dan Alejandro harus keluar dari mobil untuk bertengkar. Sementara itu, Isabel memanfaatkan momen ini untuk melarikan diri. Ternyata, mereka semua adalah anak buah Carlos yang sengaja membajak mobil polisi. Jadi, Matt tak segan-segan menghabisinya. Setelah itu, Alejandro memutuskan untuk mencari Isabel yang melarikan diri. Matt dan anak buahnya akan melaporkan hal ini ke kantor pusat. Namun, sebelum itu, Matt memberikan Alejandro chip pelacak. Sehingga, dia dapat membantu Alejandro saat dibutuhkan. Saat Alejandro sedang mencari Isabel, Matt kembali dihadang oleh mobil polisi Meksiko. Dan karena sudah muak, maka ia tidak segan-segan menembaki mereka. Akhirnya, Matt dan timnya berhasil kembali ke Amerika Serikat. Di sisi lain, Isabel meminta bantuan kepada seseorang yang sedang menyeberang di jalan yang sepi. Namun, ternyata yang mengumumdikan mobil tersebut adalah anak buah ayahnya. Namun, Isabel tidak mau diantar pulang meski terpaksa. Dan Alejandro langsung melumpuhkan pria itu. Kemudian, Alejandro mengambil mobil dan membawa Isabel ke tempat yang aman. Saat ini, Isabel sudah mengetahui bahwa Alejandro lah yang menculiknya. Kemudian, adegan berpindah ke pangkalan militer. Matt marah karena operasi mereka tiba-tiba dibatalkan oleh kementerian. Semua ini terjadi karena tim Matt membunuh seorang polisi Meksiko dan hal ini dilaporkan secara nasional. Sehingga pemerintah tidak punya pilihan lain selain membatalkan misi tersebut. Karena tidak ingin misinya dibatalkan, Alejandro masih berada di Meksiko bersama Isabel. Dan karena cuaca sangat panas, mereka kemudian memutuskan untuk meminta bantuan warga. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan Angel. Seorang pria tunarungu yang sangat baik hati. Untungnya, Alejandro bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Sehingga Angel menganggap Alejandro adalah orang yang baik. Pada saat yang sama, kementerian mengadakan pertemuan darurat dengan Matt, Cynthia, dan Steve. Yaitu asisten Matt. Kali ini, mereka harus segera menangkap Isabel karena gadis tersebut menjadi saksi dalam peristiwa penembakan tersebut. Namun, misi ini tidak akan dipimpin oleh Matt. Kementerian Pertahanan malah memberikan kendali penuh kepada Cynthia. Lalu, ia langsung memerintahkan Matt dan timnya untuk mencari Isabel ketika alat pelacak diaktifkan. Namun, Matt nampaknya ragu, ia tidak ingin mengacaukan misi balas dendam Alejandro. Jika dia membunuh Isabel, sahabatnya tidak akan pernah bisa membalaskan dendamnya. Di tempat lain, Isabel sedang menyentap makanan yang dimasak oleh Angel dan istrinya. Sementara itu, Alejandro tiba-tiba dihubungi oleh Matt yang menyuruhnya membunuh Isabel. Namun, Alejandro menolaknya karena masih ingin membunuh Carlos. Di sisi lain, kartel Matamoros diam-diam kembali menyeledupkan imigran gelap. Namun, kali ini mereka mengirimkan Miguel sebagai pemandu. Dan ini adalah pekerjaan pertamanya setelah menjadi anggota kartel. Setelah melintasi semak-semak dan sungai, akhirnya para imigran gelap itu sampai di tempat tujuan. Pada saat yang sama, Alejandro sedang mempersiapkan senjata untuk melintasi perbatasan. Itulah satu-satunya cara untuk bertemu dengan Carlos. Saat Alejandro sedang sibuk dengan dirinya sendiri, Isabel tiba-tiba mengatakan bahwa dia mengetahui identitas Aslina. Dia juga mengetahui bahwa ayahnya adalah dalang pembantaian keluarga Alejandro. Namun, dia tidak akan membela ayahnya. Pada akhirnya, Isabel ingin membantu Alejandro. Dan untuk itu, dia perlu melakukan penyamaran dengan memotong rambutnya dan mengganti namanya menjadi Karina. Jadi, tanpa membuang waktu lagi, Alejandro dan Isabel berangkat ke perbatasan. Selain itu, Alejandro juga mengaktifkan chip lacak yang ia masukkan ke dalam posisi Isabel. Dia melakukan ini karena dia yakin Matt akan membantunya. Tak lama kemudian, Alejandro dan Isabel akhirnya sampai di pos imigran gelap. Pos ini dikuasai oleh kartel Matamoros. Di tempat lain, Matt dan timnya bersiap menuju tempat Alejandro. Mereka akan menggunakan helikopter agar tidak terdeteksi oleh polisi Meksiko. Beberapa saat kemudian, Alejandro didekati oleh Hector yang meminta pembayaran. Kemudian, Alejandro menyerahkan seribu dolar. Awalnya, rencana Alejandro berjalan sesuai rencana. Namun, semuanya gagal karena Miguel tidak sengaja melihat wajah Alejandro dan dia panik karena pernah bertemu dengan Alejandro sebelumnya. Ia pun lantas segera melaporkan kepada Hector bahwa Alejandro adalah seorang polisi. Oleh karena itu, Hector berpura-pura membawa Alejandro ke perbatasan. Namun, sesampainya di tempat yang sepi, Hector dan teman-temannya langsung mendudungkan pistol ke arah Alejandro. Setelah itu, mereka menggeledah Alejandro dan menyita semua senjatanya. Mereka pun menurunkan Isabel dari bus. Sedangkan, Alejandro berusaha tetap tenang dan memilih bernegosiasi dengan Galo. Alejandro kemudian mengaku sebagai anak buah Carlos yang ingin membawa pulang Isabel. Jika dia tidak berhasil, maka perang antara kartel pasti akan pecah dan mata moros bisa dihancurkan. Namun, Galo tidak mempercayai perkataan Alejandro. Jadi, dia memutuskan untuk mengalahkannya. Kemudian, Alejandro dan Isabel dibawa ke daerah terpencil. Di saat yang sama, lokasi Matt dan Tim masih terlalu jauh. Singkat cerita, Galo kemudian memerintahkan anak buahnya bernama Hose untuk menembak Alejandro. Namun, dia tidak berani untuk membunuh siapapun dan karena itu, Galo pun menembak Hose sehingga dia tewas. Setelah itu, Galo memberikan pistolnya kepada Miguel. Anak laki-laki itu menerimanya dan langsung menembak Alejandro. Setelah dipastikan tewas, Galo dan anak buahnya meninggalkan Alejandro di tengah gurun. Sementara itu, Matt mengawasi pembunuhan tersebut melalui kamera pelacak. Dia tidak bisa menahan kesedihannya. Matt yang geram akhirnya memerintahkan timnya untuk menghabisi Galo dan seluruh anak buahnya. Saat Miguel sedang dalam perjalanan menuju markas kartel, ia membeli untuk turun. Dia merasa sangat bersalah karena telah membunuh seseorang. Namun yang mengejutkan, tubuh Alejandro tiba-tiba bergerak. Ternyata pembunuh bayaran ini belum mati karena Miguel menembaknya di bagian pipi, bukan di kepala. Beberapa saat kemudian, helikopter berhasil menghapung kelempok Galo dan tanpa membuang waktu, Matt dan timnya langsung menyerang mereka secara membabi buta. Setelah membantai mereka dengan kejam, Matt memutuskan untuk tidak membunuh Isabel karena dia akan membawanya ke perlindungan saksi meskipun itu tidak sesuai dengan perintah Cynthia. Saat hari semakin panas, Alejandro akhirnya berhasil melepaskan ikatan tangannya. Meski kehilangan banyak darah, Alejandro tetap kuat berjalan. Dia kemudian mencuri mobil Galo dan kemudian mengguang mayatnya ke dalamnya. Saat sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ia diserang oleh anggota kartel Matamoros. Dengan sigap, Alejandro melemparkan granat ke mobil mereka. Setahun kemudian, Miguel terlihat bekerja di sebuah warung makan. Saat itu, dia hendak menuju dapur, namun tiba-tiba Alejandro sudah berdiri di sana. Di sini, Alejandro sudah mengetahui bahwa Miguel ingin menjadi pembunuh bayaran seperti dia. Oleh karena itu, dia akan mengejari Miguel. Dan akhirnya, film pun berakhir. Sekian dulu untuk video hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax